Ketika Yesus dan rombongannya sedang berjalan masuk ke kota, mereka melihat ada rombongan orang banyak sedang keluar dari kota Nain. Ternyata orang banyak itu sedang mengusung mayat. Tuhan Yesus bertanya siapa yang meninggal. Ternyata yang meninggal itu adalah seorang anak. Di samping mayat itu ada seorang ibu yang menangis dengan keras. Yesus yang sebenarnya hanya berpapasan dengan ibu ini juga merasakan kesedihan si ibu. Yesus tidak kenal siapa ibu itu, juga anaknya. Yesus baru pertama kali datang di kota Nain. Tetapi hati Yesus yang lembut dan sangat baik itu, tergerak oleh belas kasihan. Adik-adik mau tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mendekati ibu janda ini dan berkata dengan lembut, Bu, jangan menangis lagi. Lalu Tuhan Yesus mendekati usungan mayat itu dan berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Tubuh yang tadinya sudah keras dan dingin, Mata yang tadinya tertutup, tiba-tiba dengan segera berubah. Anak muda itu bangkit. Yesus tersenyum dan kemudian menyerahkan anak itu kepada ibunya. Semua orang yang melihat itu ketakutan dan memuji Allah. Tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudiah dan tempat-tempat sekitarnya. Luar biasa bukan? Itulah Tuhan kita, sungguh hebat dahsyat dan luar biasa Tuhan kita. Kematian terjadi akibat dosa manusia pertama Adam dan Hawa. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia harus mati, di mana dan dengan cara bagaimana. Tapi di dalam Kristus kematian sudah dikalahkan. Kristus tidak selamanya mati. Dia kemudian bangkit dan mengalahkan kuasa dosa. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sehebat-hebatnya kematian, sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya.